Kemarin ada berita di sospef yang cukup marah, yaitu ada 1, 2, 3 orang masyarakat yang mencopot salah satu label bantuan kepada masyarakat berupa tenda yang diberikan oleh teman-teman gereja protestan dari Jakarta. Kejadian itu segera kita tindak lanjuti dengan segera meletangi TKP, memeriksa sakit-sakit di sekitar lokasi, dan kita langsung mengambil keterangan para pelaku yang melakukan itu. Terindakasih para pelaku adalah beberapa teman pengurus dari ormas garis di wilayah Kabupaten Cianjur. Berkaitan dengan itu, polisi akan melaksanakan tindakan sebagai masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pada kesempatan itu, kami jajaran kepolisian, begitu juga dengan masyarakat, pokok masyarakat, pemerintah daerah, sangat menyesalkan kejadian ini. Dan kami akan melaksanakan tindakan seperti SSOP yang telah kita miliki. Kami ingatkan keseluruhan masyarakat untuk tidak melakukan hal seperti itu. Bila ada hal-hal yang dianggap kurang pas, segera menghubungi posko-poksa terdekat. Baik posko dari kepolisian, dari Basarnas, dari BNPB, maupun dari RNI dan intasi terkait. Tidak pernah boleh melakukan tindakan menakin sendiri melakukan pencopatan seperti itu. Saya ingatkan masyarakat, mahu izin juga pokok masyarakat, untuk mengingatkan masyarakat kita seluruhnya. Kita dalam suasana yang sangat berduka, dan kita sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak. Tidak ada perbedaan yang diberikan oleh siapapun, semuanya untuk kemanusiaan. Jadi saya ingatkan, tidak ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah karena kami juga tahu, seminggu yang lalu ada kejadian penghadangan yang dilakukan oleh di dua tempat. Kami langsung tindak dan langsung kami melakukan penahanan. Alhamdulillah sampai hari ini, kejadian itu tidak terjadi lagi. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan media, bisa diingatkan masyarakat untuk bersama-sama, bersatu badu. Melakukan tindakan kemanusiaan terintegratif, tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu suasana kondusif di wilayah Kabupaten Cianjur. Yang sekarang kita sama-sama sedang berduka, dan menginginkan masyarakat Cianjur segala pulih kembali.